Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas uji kompetensi di halaman 177, Buku Sini Budaya, kelas 7, semester 2, kurikulum 2013 Langsung saja, kita masuk ke pertanyaannya disini Pengetahuan nomor 1, jelaskan 3 fungsi pola lantai pada penampilan tari Jawabannya sebagai berikut, untuk yang pertama atau nomor 1, silahkan kalian salin jawabannya disini 3 fungsi dari pola lantai adalah sebagai berikut 3 fungsi dari pola lantai adalah membuat atau menata posisi di dalam ruang gerak tari, memperindah tarian dan menjadi simbol magna pada jenis tarian tertentu Untuk fungsi dari pola lantai pada sanitari, ini bisa kalian salin juga jawabannya, ini jawaban lainnya Fungsi dari pola lantai pada sanitari adalah membuat gerakan penari menjadi lebih selaras Kedua, membuat penari menjadi terlihat kompak dan tidak ada gerakan yang salah Ketiga, membuat struktur penari lebih terlihat jelas saat penampilan tari Keempat, memberikan daya tarik tertentu kepada para penonton pada saat melihat bar tunjukan tari tersebut Untuk nomor 1, 3 fungsi pola lantai pada penampilan tari, silahkan kalian salin Kemudian nomor 2, jawabannya sebagai berikut Jelaskan 2 alasan jika penampilan tari tidak memiliki pola lantai Jawabannya sebagai berikut Alasan tidak menggunakan pola lantai adalah yang pertama itu menyesuaikan kebutuhan Yang kedua, kurang menyatu dengan koreografi yang akan dilakukan Dan yang ketiga, tidak akan menyeimbangkan metode penyajian tari Inilah beberapa alasan mengapa pada pertunjukan atau penampilan tari tidak menggunakan pola lantai Silahkan kalian salin untuk jawaban nomor 2, itu jawabannya Kemudian di bagian jawaban lainnya Dua alasan kenapa penampilan tari tidak memiliki pola lantai Jawaban lainnya Pola tari akan tidak teratur atau acak-acakan karena penari tidak tahu ke arah mana gerakan-gerakan yang akan digerakan Kedua, yaitu penari akan sulit membedakan langkah-langkah selanjutnya saat dia menari Bisa kalian salin yang ini jawabannya atau menggunakan yang ini juga tidak apa-apa Kemudian kita masuk ke bagian keterampilan Buatlah 5 gambar pola lantai Oke, 5 gambar pola lantai sebagai berikut Di sini ada 6 Yang pertama atau A, yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal Seperti garis miring begini Kemudian yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5 Bisa kalian lihat di sini, segi 5 Yang ketiga atau C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan Seperti ini Kemudian D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag Bisa kalian lihat Membentuk seperti huruf X Yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran Ini bisa kalian lihat Membentuk lingkaran Kemudian Formasi penari membentuk pola lantai diagonal Seperti yang A tadi Tapi beda arah Ini sebagai contoh Bisa kalian salin jawabannya Gambarkan di buku kalian masing-masing 5 gambar pola lantai A, B, C, D, E, F Silahkan kalian salin Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas Atau ada yang ingin kamu tanyakan Silahkan kamu tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!